Hai guys balik lagi dengan swastcastv di sini ya kali ini kita akan unboxing casing lagi guys udah lama kita nggak bikin video ya jadi ah kali ini aku akan unboxing sebuah case untuk iPhone 13 ya guys iPhone 13 nih yang desainnya kameranya dia guna kayak gini guys yaitu case dari ring ke ya dan kali ini serisnya yaitu ring ke Onyx ya guys ini udah pernah aku bikin videonya cuman maksudnya untuk iPhone sebelumnya iPhone 12 mini kalau nggak salah saya bisa cek kalau untuk iPhone 12 mini jadi nanti kita akan bandingkan juga apakah case iPhone 13 ini bisa dipakai di iPhone 12 atau enggak kayak gitu ya guys ya oke langsung aja nggak pakai kebanyakan cincong ya langsung aja kita unboxing ya jadi ini casenya ya ini casenya ini boxnya kayak gini seperti biasa boxnya ring ke di depan bening ya ada tulisan disini seperti ini outbase protection is desain with you in mind ada websitenya ring ke disini ya kemudian disini ada for iPhone 6.1 inch yang setnya untuk iPhone yang 13 biasa ya oke kayak gitu dibaliknya seperti ini jadi untuk buka kita bisa buka seperti ini guys caranya guys nah kayak gini aja guys tinggal dikeluarin kayak gini casenya ya di dalamnya enggak ada apa-apa ya ini kita singkirin aja kita singkirin dulu oke ini dia casenya guys hitam ya ini kebetulan warnanya hitam ya guys jadi case ring ke Onyx sendiri ini ada tiga varian warna ya ada hitam ada navy navy blue ya ada kemudian ada yang satu lagi desain guys jadi dia itu ada kayak gambar-gambarnya kayak gitu guys nanti aku akan tunjukkan disini guys itu oke untuk yang kita bahas kali ini ya ring ke fusion eh ring ke Onyx yang hitam ini ya langsung aja kita lihat jadi di sini di luarnya ini dia kayak bahannya dia banyak softcase ya guys tpu ya apa itu tpu kalian bisa lihat di di Google ya jadi yang penting kalau bahasa orang awam sih softcase ya jadi begini bahannya softcase all softcase ya full kemudian di bagian tombol-tombolnya ini terbuat dari bahan metal ya begini terbuat dari bahan metal kemudian di dalam sini ada tulisan ring ke Onyx ya disini made by the art itu oke kemudian di bagian kamera sini di round kameras ini ada brand ring kenya ya logo ring ke kemudian di bagian belakang sini lagi jadi ada kayak ini apa ya lebihan kayak gitu guys jadi kayak biar dia menahan kalau misalkan dia ditaruh di atas meja kayak gini itu enggak langsung kena ke si kameranya ini walaupun udah ada rise lip dari bagian kameranya ini sendiri sih guys kayak gitu oke nggak pakai lama langsung aja kita pasangin ke iPhone 13 nya guys ya gitu oke kayak gini masanya kayak gini aja ya cuman gampang ya tinggal di snap aja karena ini softcase ya dia oke ini dia udah kepasang guys kayak gini bentuknya ya bentuknya kayak gini kalau udah dipasang di iPhone 13 nya ya jadi dia presisi ya nggak usah dipertanyakan bagian lagi ya kalau misalkan casing ring ke seperti ini ring ke Spigen ke UAG atau mungkin brand-brand lain yang udah terkenal pasti enggak akan melenceng ya jadi maksudnya nggak mungkin mereka bikin casing itu enggak presisi gitu oke langsung aja ini kita lihat ya jadi dia ada lebihan di bagian kameranya ini ada rise lipnya di bagian kamera dikit ya kemudian ini tadi lagi ya di bagian kanan ya ada logo ring ke Onyx ya ke sini ada hidung babi juga guys itu ini untuk kalian misalkan mau kasih tali gitu guys lanyard ya ya apa namanya sih kayak gitu terus di bagian port-port nya di bagian speaker presisi di bagian port charging presisi juga Oh ada dua guys depan apa hidung babinya guys di sebelah kiri sama kanan begitu sebagian ini switch silent ya dia presisi juga ya kemudian untuk bagian tombol gitu kliknya di sini cuman ini karena unit dummy ya guys jadi agak keras jadi pencetnya soalnya ya tahu sendirilah bukan handphone asli ini guys begitu tapi ini sudah bagus banget sih kualitasnya Oke Oh ya banyak yang tanya biasanya Apakah case iPhone 13 ini bisa dipakai di iPhone 12 Mari kita coba guys kita copot langsung kita copotin di iPhone 12 guys sebetulan aku masih pegang iPhone 12 ya ntar masih ada notif oke kita pasangin di iPhone 12 coba ya memang secara dimensi dia sama secara dimensi sama kemudian layar juga masih sama kecuali notenya nah dia ternyata nggak bisa guys dipakai di iPhone 12 selain untuk kameranya yang sekarang nah ini dia untuk frame kameranya sendiri ini agak ke atas agak mojok gitu guys ya kayak gitu jadi udah beda bentuk sekali pintar Apple ini ya jadi perusahaan casing bisa tetap jualan kayak gitu oke untuk bagian ini tombol juga nah nggak presisikan dia ya kayak gini jadi nggak bisa ya jadi kesimpulannya casing iPhone 13 biasa ya tidak bisa dipakai di iPhone 12 gitu ya jadi kalian kalau misalkan pengguna iPhone 12 belumnya top mau upgrade ke iPhone 13 ya kalian harus beli casing casing yang baru karena casing yang lama nggak bisa dipakai guys itu dan ini juga nggak bisa dipakai di iPhone sini tadi sebaliknya gitu ya untuk drop protection nya api yakin ini udah dia udah mil-mil STD jadi udah militer standar untuk drop protection nya guys kayak gitu kita coba ditaruh di atas meja kayak gini ya dia nggak langsung kena eh di bagian layarnya ya nggak langsung kena di bagian layarnya di bagian layarnya dia ada lebihan atau rice slip ya guys ya jadi di bagian di pojok-pojoknya ini gitu bagian belakang juga nggak mungkin dia langsung kena karena ada tonjolan sedikit ini di pojok-pojokannya kayak gini guys oke oke gimana menurut kalian untuk ke sering ke Onyx ini untuk link pembeliannya nanti aku sertakan di deskripsi box ya jadi ini harganya ini harganya sekitar kalau nggak salah 100.000-an mostnya 100 kalau tepatnya kalau 185.000 kalau nggak salah ya gitu oke segitu dulu aja untuk video kali ini guys jadi jangan lupa ya kalau kalian suka dengan video-video kayak gini jangan lupa pencet tombol like kemudian jangan lupa juga subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar kalau kita bikin video-video baru kalian nggak ketinggalan aktifnya gitu oke sampai jumpa di video-video selanjutnya see you guys